Saya ucapkan selamat merayakan hari kemerdekaan kepada segenap rakyat Indonesia. Sejumlah negara mengucapkan hari ulang tahun atau HUT ke-78 Republik Indonesia pada Kamis 17 Agustus 2023, termasuk Ukraina dan Rusia yang kompak mengucapkan selamat untuk Indonesia. Lantas inilah pesan yang disampaikan oleh kedua negara yang sedang berkonflik. Rusia mengucapkan selamat atas HUT ke-78 RI melalui unggahan di Twitter Kementerian Luar Negeri Rusia. Unggahan itu disertai dengan potret yang menunjukkan kawasan Jakarta dengan bendera merah putih. Tak hanya mengucapkan selamat, Rusia pun menyampaikan pesan agar Indonesia selalu damai dan sejahtera. Sementara Ukraina tak ketinggalan turut memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Indonesia melalui akun Instagram Kedutaan Besar Ukraina. Dalam unggahan itu, Ukraina menyebut kemerdekaan merupakan setiap hak manusia. Unggahan itu menjadi sorotan lantaran Ukraina membandingkan negaranya yang kini sedang memperjuangkan kemerdekaan. Jabat tersebut disertai dengan harapan agar kemerdekaan dan kedamaian itu segera terwujud. Diketahui kedua negara ini sedang terlibat konflik sejak Februari 2022 silam. Indonesia pun berulang kali menyatakan siap menjadi perantara negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina. Bahkan Presiden Jokowi Dodo pernah menyambangi kedua negara untuk berulang langsung dengan Vladimir Putin hingga Vladimir Salansky. Saya ucapkan selamat merayakan hari kemerdekaan kepada segenap rakyat Indonesia.